Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi Salah satunya adalah Fraud Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE Mengartikan tindakan fraud sebagai suatu aktivitas yang secara praktika Menggunakan cara yang tidak benar, bersifat curang, dan memanipulasi Sehingga merugikan orang banyak Menurut ACFE, kecurangan diklasifikasikan menjadi tiga Yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, atau kekayaan negara dan perusahaan Serta kecurangan akan laporan keuangan Berdasarkan ACFE, Indonesia berada di peringkat keempat Sebagai negara dengan jumlah fraud terbanyak di tahun 2022 Dengan 23 kasus Selanjutnya Fraud terbesar di Indonesia adalah korupsi sebesar 64% Penyalahgunaan aktif atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9% Dan fraud laporan keuangan sebesar 6,7% Menurut Satgas Investasi Bodong OJK Kerugian yang ditimbulkan oleh fraud di sektor jasa keuangan Sejak tahun 2018 sampai 2022 Mencapai Rp123,51 triliun Selanjutnya Dalam upaya pemberantasan korupsi Audit investigatif menjadi suatu kebutuhan mendasar Karena hasil auditnya merupakan kegiatan internal Dalam proses pembuktian adanya indikasi kecurangan Sebelum berlanjut ke proses litigasi Pada pelayanan perusahaan armadi daerah mirip Pemprov ABC yang dilaporkan oleh ketua badan pengawas dari perusahaan BUMD Terdapat sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara Saat dipimpin oleh Mr. B sebagai direktur utama Berupa tunggakan doking, pungli, dan kebocoran pendapatan Selanjutnya Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas pertanyaan yang pertama adalah Adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah ada Lalu Pertanyaan nomor dua adalah Uraikan dimana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas Selanjutnya Uraikan indikasi kecurangan yang pertama adalah Tunggakan biaya doking kapal Temuan tunggakan biaya doking kepada dok per kapalan W sebesar Rp1.285.631.300 per 10 Juli tahun XXXX Biaya doking kapal merupakan salah satu biaya operasional Yang dibayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis Yang telah dibayarkan Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC Yang kedua adalah pungutan liar Ditemukan pula aktivitas pungli yang dilakukan oleh adik kandung direktur utama Mr. C Mr. C adalah pengawas kapal feri dari perusahaan tersebut Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang KMP Tanjung 123 Di Dermaga 345 Untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000 Yang mana jika dikalikan 6 trip perharinya Berarti Mr. C mendapat uang sebesar Rp3.000.000 Yang ketiga adalah kebocoran pendapatan Diduga ada kebocoran pendapatan pembayaran Temuan ini didapat dari pembayaran KMP A dan KMP B tahun XX1X dan XX2X Perusahaan tersebut mendapat fee sebesar 10% dari nilai kontrak Namun uangnya tidak masuk ke kas perusahaan Selanjutnya Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam membuktikan kecurangan Yang pertama dilakukannya tahap praperencanaan dan penelitian awal Yang mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data informasi Dan menganalisis adanya indikasi kecurangan Dengan memenuhi unsur 5W plus 2H Yang terdiri dari apa jenis kecurangan dan dampaknya Kapan terjadi kecurangan Dimana terjadi kecurangan Mengapa terjadi kecurangan Siapa yang terlibat Bagaimana modus kecurangan Dan berapa banyak Dampak keuangan yang ditimbulkan Pada tahap kedua yaitu dilakukannya perencanaan Dimana pada tahap ini terdiri dari pemeriksaan hasil audit dan pelaporan Informasi dan konfirmasi Memeriksa dokumen Review analytical Dan re-perform Selanjutnya langkah yang ketiga Yaitu dengan pengomunikasian hasil audit dan pelaporan Yang mana pada langkah ini dilakukan Wawancara dan interogasi terhadap Direktur utama dan pengawas kapal Yaitu Mr. C Untuk langkah yang keempat Yaitu dilakukannya pengelolaan kertas kerja audit Yang mana terdapat hasil dokumentasi Seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan Selanjutnya terdapat potensi kerugian Yang mana kerugian yang diderita BUMD Sebesar Rp1.285.613.300 Hal ini akibat dari tunggakan biaya docking Dan nominal lain yang belum dapat dipastikan Akibat kebocoran pendapatan pembayaran Sebesar 10% dari nilai kontrak Untuk selanjutnya terdapat pihak yang bertanggung jawab Yaitu pihak pertama yaitu Direktur utama Mr. B Yang mana bertanggung jawab atas 3 kasus utama Yaitu tunggakan biaya docking Kegiatan pungli Serta kebocoran pendapatan pembayaran Pihak kedua yaitu pengawas kapal Mr. C Yang bertanggung jawab atas kegiatan pungli yang dilakukannya Pihak ketiga yaitu komite audit Yang mana bertanggung jawab karena kegagalan Mengidentifikasi dan memecahkan kasus kecurangan Pada pelayaran perusahaan armada daerah Pihak keempat yaitu bendahara umum Yang mana bertanggung jawab atas tunggakan biaya docking Dan kebocoran pendapatan pembayaran Pihak kelima yaitu direktur operasional Yang mana bertanggung jawab atas tunggakan biaya docking Dan kasus pungli yang dilakukan oleh Mr. C Selaku pengawas kapal Selanjutnya Dalam kasus ini terdapat juga tanggung jawab auditor Dalam mengungkapkan kasus ini Yaitu tanggung jawab memiliki Auditor memiliki tanggung jawab Atas terungkapnya suatu kasus kecurangan finansial Dalam hal ini auditor berperan untuk mencari Menemukan serta mempertimbakan Penggunaan bukti-bukti audit sebagai alat bukti hukum Yang nantinya akan diteruskan untuk pelaporan kepada pihak yang berwajib Selanjutnya Kami menggunakan dua teori dalam mengungkapkan kasus ini Teori yang pertama adalah teori fraud pentagon Yang terdiri dari lima poin Yang pertama ada arrogance Kedua competence Ketiga opportunity Keempat pressure Dan kelima rationalization Yang kedua selanjutnya Ada plain behavior theory Yang terdiri dari tiga poin yaitu yang pertama attitude toward the behavior Yang kedua subjective norm Dan yang ketiga perceived behavioral control Yang selanjutnya Kesimpulan yang didapati dalam kasus ini Ditemui fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara Saat dipimpin oleh Mr. B Selaku direktur utama BUMD Dan ditemui adanya tunggakan biaya docking Kepada dock perkapalan W per 10 Juli tahun XXX Dan terdapat kasus atas kegiatan pungli yang dilakukan Mr. C pada trip kapal Yang merupakan adik kandung dari direktur utama Dan temuan lainnya yang diduga ada kebocoran pendapatan pembayaran Selanjutnya Selanjutnya adalah ada pun saran pada pembahasan kali ini Yang pertama adalah saran kepada pemerintah yaitu melakukan pengawasan maksimal Dan pemenuhan setiap pelayanan standar diiring dengan komitmen dari atasan pelaksanaan pelayanan Lalu saran yang kedua adalah untuk perusahaan Yaitu perusahaan lebih memperketat sistem pengadilan internal atau SPI perusahaan Agar kegiatan yang dilakukan staff lebih dapat terkontrol Dan yang terakhir adalah saran untuk karyawan Diperlukannya untuk selalu meningkatkan moral dan profesionalitas dalam diri Yang dapat mencegah kasus-kasus kecurangan finansial itu terjadi Sekian pembahasan tim Fusion Universitas Muhammadiyah Metro Kami ucapkan terima kasih Terima kasih